Rap berbikini seksi, Denise Cariesta insecure dengan istri RD, dia lebih baik. Selebgram Denise Cariesta yang viral berkat pengakuannya pernah berselingkuh selama 4 tahun dengan seorang pengusaha berinisial RD yang merupakan suami dari seorang presenter terkenal, menilai istri mantan selingkuhannya lebih baik dari dirinya. Sikap insecure Denise Cariesta yang beberapa kali kerap tampil berbikini seksi, terungkap dalam acara konferensi pers yang dikelarnya. Di hadapan wartawan, Denise Cariesta menyebutkan, bila dibandingkan antara dirinya dan istri RD, maka menurut Denise, istri RD adalah sosok perempuan yang lebih baik dari dirinya. Istrinya lebih baik dari saya, lebih layak dari saya, jauh. Dibandingin saya, jauh. Istrinya lebih baik, semoga RD bahagia dan tobat, kata Denise Cariesta yang dikutip Hobbs, ide dari Youtube Denise Cariesta, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Atas kenyataan tersebut, Denise Cariesta meyakini apapun yang terjadi, RD dan istrinya tak akan bercerai. Keyakinan Denise bukan tak beralasan sebab selama menjalin hubungan dengan RD selama 4 tahun lamanya, pengusaha tersebut selalu mengatakan tak mungkin bercerai dari istrinya. Mereka tidak mungkin cerai, karena RD selalu cerita sama saya, ujar Denise. Menurut Denise Cariesta, tak ada niatan sama sekali dalam dirinya untuk menyinggung istri RD dengan pengakuan yang dibuatnya. Denise mengaku membuat pengakuan telah berselingkuh dengan RD karena ingin memberikan pelajaran kepada semua orang bahwa perselingkuhan bukanlah hal yang patut dianggap wajar. Ketika saya membuka itu untuk kesaksian, saya mau menjadi pembelajaran untuk semua orang, kata Denise. Bahkan Denise Cariesta mengaku berniat untuk meminta maaf kepada istri RD jika waktunya sudah tepat. Sementara untuk saat ini, Denise memilih untuk terus mengungkapkan kisah perselingkuhannya dengan RD agar semua pihak bisa mengerti bahwa perselingkuhan serta pelakunya, baik pihak wanita dan pria, sama-sama salah. Mau minta maaf tapi kalau sama istrinya ini tidak bisa dilakukan karena masih sama-sama emosi, kalau panas sama panas tidak akan ada solusi. Kalau sudah adem ya tidak apa gue akan minta maaf ke istrinya dan gak akan gue kontenkan, tutur Denise Cariesta. Denise Cariesta menyatakan meminta maaf kepada istri RD jika pengakuan yang dilakukannya dirasa menyakitkan. Dirinya, lanjut Denise, hanya ingin RD lebih menghargai istrinya. Denise minta maaf sedosa-dosanya, mungkin cara yang aku lakuin ini menyakitkan untuk jangka waktu yang panjang dan membekas. Mungin ilang nalar tapi niat aku supaya suaminya lebih menghargai kakak karena menurut aku, kakak istri yang baik bahkan terlalu baik. Kakak layak dihargai semoga kakak bahagia dengan anak-anak kakak. Denise akui salah, dari dulu gue pengen keluarga mereka baik, kata Denise Cariesta. Terima kasih telah menonton!